lainnya itu tidak dapat kalian gunakan ya kalian izinkan nah maka teman-teman akunnya kalian sudah terbuat akhir-akhir ini banyak sekali dari kaum milenial atau anak muda yang beralih dari aplikasi whatsapp ke aplikasi telegram nah dikarenakan whatsapp sendiri telah menjual aplikasinya ke facebook itu info yang saya dengar nah teman-teman saya juga sempat baca dari liputan 6 kalian bisa lihat disini sejak tanggal 8 Februari lalu ya itu kita wajib memberikan data-data kita ke facebook nah kemudian ini juga ada dari kompas.com sama juga halnya bahwa data-data yang kita gunakan di whatsapp itu akan terbaca atau terdeteksi oleh facebook nah maka dari itu disini saya akan membagikan tutorial tentang cara menggunakan telegram bagi pemula dan terbaru 2021 nah mau tahu bagaimana caranya simak terus nah oke ya teman-teman jadi kita sudah masuk ke dalam tutorialnya untuk langkah awal silahkan kalian download terlebih dahulu aplikasi telegramnya kalian bisa dapatkan di playstore dan untuk pengguna android dan untuk pengguna iphone silahkan kalian download di appstore nah disini kalian tinggal ketik saja telegram kemudian cari dan disini sudah akan muncul telegram setelah itu kalian bisa langsung install nah karena disini saya sudah selesai install saya bisa langsung buka ya nah teman-teman nah teman-teman jadi untuk langkah awal kalian bisa baca baca dulu ya kalau kalian tidak mau membaca kalian langsung start messaging ya kalian bisa lihat di bawah ini kalian langsung klik start di bawah nah disini kalian langsung klik ok ya disini kalian langsung izinkan ya teman-teman nah setelah itu kalian dimintai memasukkan nomor hp nya kalian nah disini saya langsung masukkan nomor hp saya karena di depan sudah ada plus 62 itu untuk kode negara Indonesia kita langsung ke nomor 8 ya jadi untuk plus 62 ini kan 0 jadi langsung 82 nah jika nomor kalian sudah masuk ya sudah kalian ketik disitu kalian bisa langsung melanjutkan ada tombol melanjutkan yang ada di bawah ini ya kalian klik disitu setelah itu kalian klik ok nah disini izinkan telegram mengakses log panggilan telepon nah disini kalian bisa izinkan saja kalau kalian tidak izinkan maka tidak bisa memanggil atau tidak bisa dipanggil ya kalian jadi disini kalian izinkan nah teman-teman disini kita sedang nah oke ya teman-teman kita sudah selesai ya disini kita dianjukan atau disuruh ya untuk mengisi nama untuk first name itu nama pertama last name untuk nama terakhir nah disini saya tulis saja disini pertama nama pertama saya mali kemudian disini untuk last name atau nama terakhir saya simpan official nah jika kalian sudah memasukkan nama kalian langsung lanjutkan ada tombol panah kanan di bawah ini kalian klik nah teman-teman disini bisa langsung continue maaf teman-teman disini kalian bisa langsung continue disini kalian izinkan telegram mengakses kontak kalian izinkan kalau kalian tolak maka kontak kalian tidak terdeteksi ya kalian izinkan kita masih foto media nah disini kalian juga izinkan kalau kalian tolak foto media lainnya itu tidak dapat kalian gunakan ini yang kalian izinkan nah maka teman-teman akunnya kalian sudah terbuat kalian sudah menggunakan bisa menggunakan akun telegram ya atau aplikasi telegram ini kalian bisa langsung chatting kalian bisa langsung chatting kalian bisa lihat disini ada tombol pensil di bawah ini ya teman-teman kalian kalau mau chatting kalian bisa langsung klik tombol pensil di bawah itu setelah itu disini ada untuk pertama new group kalian bisa membuat grup baru ya new script chat kalian bisa disini terdasarkan punci ya teman-teman nah setelah itu kalau kalian mau chat dengan seseorang kalian bisa pilih saja langsung ke dalam klik namanya ya disini misalkan saya mau chat dengan salah satu yang ada di kontak saya ya misalkan disini saya mau chat dengan nah disini ya AX ya Asus X44 ini ini sebenarnya kontaknya orang ya teman-teman tapi saya simpan dengan nama itu nah disini kalian langsung klik saja orangnya ya disini kalian langsung bisa ketikkan di bawah ini ya kayak biasanya kayak di WhatsApp itu kalian bisa langsung ketik ya langsung kalian kirim nah jika kalian ingin membagikan media kalian bisa lihat tanda ini ya disini kalian bisa lihat kalian klik disitu sama halnya tentu nah disini izinkan telegram mengambil gambar dan merekam video disini kalian izinkan lagi supaya fasilitasnya karena itu fasilitas yang bisa kalian gunakan itu full jadi semua fasilitas bisa kalian gunakan nah disini kalian untuk mengirim file sama halnya dengan whatsapp ya disini kalian bisa mengirim foto maupun video melupi galeri untuk selanjutnya ini ada file ya disini bisa kalian mengirim dokumen entah word kak entah pdf kak nah disini kalian juga bisa membagikan lokasi atau location disini ya kalian bisa membagikan lokasi nah isikan telegram mengakses lokasi perangkat ini kalian izinkan saja nah kalau sudah ya teman-teman untuk lokasi kemudian kontak nah disini kalian bisa membagikan kontak orang lain di nomor asus ini ya teman-teman kalian bisa lihat nah untuk selanjutnya kalian bisa juga berbagi musik yang kalian punya disini enaknya untuk telegram itu ada fasilitas musik ya teman-teman fasilitas musik yang bisa kalian gunakan berbagi ataupun kalian dibagi nah teman-teman jika kalian sudah paham ya tentang cara chat maupun word group disini saya akan berbagi lagi tentang cara memasang foto profilnya kita ya teman-teman nah disini kalian bisa lihat di menu setting ya kalian bisa lihat menu setting kalian klik setting disitu nah teman-teman disini kalian bisa lihat set profil fotos ya kalian bisa klik disitu ya teman-teman klik nah setelah itu kalian bisa langsung pasang fotonya kalian nah disini saya kasih pemisahan saya mau pasang salah satu foto yang ada di galeri saya ya teman-teman nah disini saya kasih pemisahan saya mau pasang fotonya dari erocution ya teman-teman nah disinilah kalian langsung bisa kalian bisa langsung centang ada tanda cek centang di bawah ini kalian klik centang nah maka fotonya kalian sudah terupload ya foto profil sudah ada nah untuk kalian disini kan masih menggunakan bahasa inggris ya teman-teman nah untuk kalian yang ingin mengubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia kalian bisa lihat disini ada ledge ya kalian klik disitu setelah itu kalian bisa ganti nama sesuai negara nyata ya Indonesia kalian klik disitu nah maka secara otomatis ya bahasanya sudah bahasa Indonesia ya nah disini teman-teman dan untuk kalian mengamankan ya atau memprivasi telegramnya kalian karena bisa masuk ke privasi dan keamanan nah disini disini untuk privasi yang di paling atas itu daftar blokir itu masih kosong ya karena saya belum memblokir orang nah kalau kalian ingin memblokir kontak ya entah itu teman kalian atau pacar kalian kalian mau blokir ya boleh-boleh saja kalian daftar blokir klik saja nah disini kalian tambahkan ya orang yang ingin kalian blokir kalau kalian mau blokir dari odolan dari chat bisa disini kalau kalian belum pernah chat dengan dia langsung di klik di kontak nah langsung blokir pilih keperangannya kemudian blokir ya nah itu langsung blokir ini ada tulisan blokir kalian langsung blokir nah untuk tahap yang selanjutnya untuk nomor telepon kalian bisa isi disini untuk nomor telepon ya siapa yang dapat melihat nomor telepon saya kontak saya semua orang kalian bisa atur-atur semua foto profil sudah pengaturan foto foto profil yang melihat foto profil sudah waktu aktif dan terlihat nah ini juga kalian bisa ngerti ya teman-teman nah ini siapa yang dapat melihat waktu terlihat anda disini ada kontak saya tidak ada ya kalau kalian blokir tidak ada ini untuk waktu aktif dan terlihat itu telegramnya kalian itu tidak akan terlihat oleh siapapun nah kalian silahkan sesuaikan sesuai dengan kemauan kalian ya teman-teman nah disini untuk verifikasi dua langkah juga bisa kalian gunakan ya nah setelah itu teman-teman disini juga eh maaf terkeluar ya teman-teman nah teman-teman jadi untuk eh untuk panggilan sendiri kalian juga bisa lihat ya di sini ada menu panggilan ya untuk panggilan masih ada blok masih belum ada ya teman-teman nah teman-teman jika kalian misalkan kan di sini ya saya kasih pemisahan disini Kak Al ya teman-teman nah disini untuk kalian mengirim voice notenya itu ada di samping sini ya teman-teman sama dengan WhatsApp sih nah disini kalian izinkan saja ya nah untuk kalian mau panggilan video disini kan tidak ada menu panggilan videonya kalian bisa klik opsi yang ada di samping ini ya ada opsi nah untuk telepon itu paling atas mode video yang nomor dua ya ini cari ini biasanya untuk mencari chatnya kalian ya nah setelah itu bersihkan riwayat atau hapus chat kemudian senyapkan notifikasi kalian tidak dapat notifikasi kemudian kalian hapus obrolan bisa saja kalian menghapus chat dengan kali ini ya misalkan nah untuk stiker sendiri disini banyak juga stiker sama halnya dengan WhatsApp ya di sini malah dari telegram sendiri eh memfasilitasi kita dengan gif ya kalian bisa lihat ya bisa lihat karena ini jaringan saya ya lebih biasa kualifiknya kurang bagus jadi tidak kelihatan nah silahkan kalian otak atik sendiri telegramnya kurang lebih kurang lebihnya cara menggunakan telegram itu seperti itu semoga tutorial dari saya bermanfaat jangan lupa kalian like video ini kalian subscribe channel ini supaya kalian tetap update video video terbaru dari saya oke see you sampai ketemu di video saya selanjutnya selamat menikmati